Hai conference, di sini ada soal perhatikan tabel berikut. Tabel di atas menunjukkan hasil tangkapan ikan oleh nelayan di pelabuhan sadeng Gunung Gidul dalam 4 hari terakhir. Tentukan modus dari data di atas. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi paling banyak. Nah, selanjutnya kita harus mencari total frekuensi, yaitu penjumlahan dari hasil tangkapan hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk masing-masing jenis ikan. Untuk yang pertama adalah jenis ikan pari, yaitu tangkapan hasil pertama adalah 42 ditambah 45 ditambah 48 ditambah 31. Sama dengan 166 kg. Lalu yang kedua ada jenis ikan bandeng, yaitu 36 ditambah 39 ditambah 35 ditambah 36. Sama dengan 146 kg. Lalu yang ketiga ada jenis cakalang, yaitu 39 ditambah 34. Ditambah 31 ditambah 48. Sama dengan 152 kg. Lalu yang keempat ada jenis cumi-cumi. Yaitu 38 ditambah 33 ditambah 41 ditambah 44. Sama dengan 156 kg. Lalu yang terakhir adalah jenis ikan tongkol. Ada 36 ditambah 40 ditambah 32 ditambah 47. Sama dengan 155 kg. Pertanyaannya adalah modus data tersebut, yaitu modus adalah data yang mempunyai frekuensi paling banyak. Jika kita lihat pada total frekuensi, yang mempunyai frekuensi paling banyak atau paling besar adalah pada jenis ikan pari, yaitu sebanyak 166 kg. Jadi modusnya adalah ikan pari. Demikian sampai bertemu di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!